Di masa pandemi COVID-19, kebutuhan sembako di negeri ini terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga besar Muhammadiyah, Koperasi Pas Desa Agro Agri meluncurkan pabrik beras di Kampung Cikadok, Kecamatan Cicuru, Kabupaten Sukabumi. Pendirian pabrik beras ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa pandemi COVID-19, di mana seluruh sektor mengalami dampak yang cukup terasa dengan pandemi COVID-19. Pabrik beras yang bekerjasama dengan petani setempat didirikan untuk pengembangan pendidikan kesehatan dan operasional para da'i Muhammadiyah, serta memenuhi kebutuhan pangan keluarga besar Muhammadiyah. Produksi pangan untuk keluarga besar Muhammadiyah pas desa dan MFA ini dengan melakukan on-farming seluas 2.000 hektare sawah untuk memproduksi padi dengan kualitas yang bagus. Dengan keadaan pabrik beras ini sangat membantu untuk kebutuhan keluarga besar Muhammadiyah pas desa dan MFA serta meningkatkan kesejahteraan petani sekitar. Dengan baik, oleh karena itu kehadiran pabrik ini suatu jawaban yang sangat strategis, jawaban yang tepat bagi kita semuanya dalam rangka mengatasi krisis pangan dan krisis-krisis yang lain seperti yang tadi katakan itu. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon dukungan, mohon support, dan mudah-mudahan ini akan nanti menjadi, walaupun beradanya di sini, tapi nanti kita akan mendunia. Tidak hanya Indonesia, tapi akan mendunia. Siapa tahu dari sini nanti akan lahir, kita akan menginpor, mengekspor beras dari yang produksi kita dalam negeri kita. Dan saya yakin dan percaya kita punya kemampuan untuk itu, karena kita punya pengalaman yang sudah kita lakukan pada zaman-zaman dulu. Berasmu. Jadi hari ini ada groundbreaking dari Momodia, membeli produk yang namanya adalah berasmu. Kedepan Pak, untuk penyerapan gabah dari petani sendiri, rencana berapa Pak? Karena ini kan spesifikannya masih kecil, antara 50 ton kita mau naikin di 100 ton, tetapi di sentra-sentra beras, gabah, kita udah mulai membangun pabrik satu persatu, tetapi nanti kita akan kolaborasi dengan teman-teman yang mempunyai pabrik yang skala kecil, kita upgrade jadi naikkan menjadi skala besar. Karena kita akan fokus ke tangan-tangan untuk Jawa Barat sama DKI. Karena teman-teman tahu kan DKI kan tidak punya lahan sawah, tidak punya lahan padi, tentunya ini adalah opportunity Muhammadiyah ke depan. Selain beras, Muhammadiyah juga memproduksi produk pangan lainnya seperti gulamu, minyakmu, dan maskermu, serta usaha kecil menengah. Dalam memenuhi kebutuhan pangan, keluarga besar Muhammadiyah ini juga sebagai bentuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terima kasih.